Intro Setelah mengikuti apel, satu persatu polisi ini menyerahkan senjata api yang dipegang ke bidang propampo resta kendari. Polisi yang senjata apinya ditarik adalah yang akan bertugas di pengamanan tempat pengungutan suara atau TPS Pemelo 2024. Selain itu polisi rambutnya yang terlihat panjang juga langsung dipotong agar berpenampilan rapi selama bertugas nantinya. Kapol resta kendari Kombes Pol Aris Triunarko memastikan seluruh polisi pengamanan di TPS tidak ada yang dipegali dengan senjata api. Dan semua personal tidak dipersenjata ya? Ya memang tidak boleh, dalam melesanan pengamanan TPS tidak boleh membawa senpi maupun saja. Sudah bagi, jadi pada waktu pengamanan TPS kita ada TPS kurang rawan, kemudian ada rawan, ada sangat rawan. Ya ini nanti kalau yang kurang rawan ini pola pengamanannya satu personil, ada yang 4 TPS, ada yang satu personil 6 TPS, satu personil 8 TPS. Kemudian untuk yang rawan ini satu personil, satu TPS. Kemudian untuk yang rawan, dua personil, satu TPS. Pol resta kendari menerjunkan sebanyak 602 personil yang akan mengamankan di seluruh TPS di kota Kendari pada 14 Februari mendatang. Dengra MCD melaporkan dari Kendari. Terima kasih telah menonton!